Panglima Bawri, saya peringatkan Anda, Anda bukan bagian dari kami. Nama Panglima Pajaji belakangan ini tak pernah lepas dari sorotan warganet. Hal itu terkait perseteruannya soal pembangunan ibu kota negara IKN. Panglima Pajaji terlibat perseteruan dengan Panglima Jilah tentang pembangunan IKN. Keduanya diketahui memiliki pandangan yang berbeda soal pembangunan IKN. Tak hanya itu saja, konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mencuri perhatian Panglima Pajaji yang berada di Pulau Kalimantan. Panglima Pajaji menyatakan akan turun tangan membela warga Pulau Rempang yang beberapa waktu lalu akan direlokasi aparat terkait pembangunan Rempang Eko City. Selain kedua kontroversi tersebut, Panglima Pajaji tak lepas memberi dukungan kepada rekannya, Panglima Mandau, statement yang diunggahnya ke dalam media sosial resmi miliknya, menyebut-nyebut nama Panglima Dayak Palsu, Panglima Baom, berikut penuturan Panglima Pajaji, Panglima Dayak Kalimantan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Hari ini, saya telah melihat beberapa video yang setelah berada, itu baru atau lama. Ada sosok saudara saya yang sedang berjuang, yaitu Panglima Mandau, yang memperjuangkan hak masyarakatnya di daerah Brau, Kalimantan Timur. Tapi, saya melihat ada satu orang yang pernah mengaku dirinya Panglima Dayak, yaitu Baom, disitu saya lihat. Maaf saudara, saya dulu pernah bersama Anda, yang mengaku dirinya Panglima Baom itu. Saya dilihat di video yang sudah berada di Jakarta. Anda jangan menjadi provokasi ataupun provokator di tanah air kami, Kalimantan. Dan Anda jangan menjadi pahlawan kesiangan di Kalimantan. Ingat, ini untuk orang yang pernah mengaku dirinya atas nama Panglima Baom. Saya peringatkan Anda, Anda bukan bagian dari kami. Nah, untuk saudaraku, Anda, Panglima Mandau, saya ucapkan selamat berjuang, namun ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Terkait perjuangan Anda, saya sangat mendukung dan mengapresiasi. Semua yang luar biasa. Namun, belum saatnya Anda bertindak. Dan belum saatnya kita, para Panglima ini bertindak. Dan serahkan setiap permasalahan itu kepada stansi pemerintah dan pihak yang terkait dan pihak yang berwenang. Dan ketika permasalahan itu menemui jalan buntu dan tidak menemui titik terakhir. Disitulah kita semua para pejuang daya, umumnya masyarakat yang ada di tanah Kalimantan. Kita akan bersama-sama bertindak. Seperti itu, saudaraku. Maaf, jika masa saya kurang sepan santun, kurang tidak enak didengar, saya mau maaf kepada Panglima Mandau. Tapi dengan semangat, dengan Anda, saya mendukung. Salam untuk Anda di sana, Panglima Mandau. Untuk saudaraku, semoga sehat selalu. Di bawah nungan awap Pama Jubata. Sehat selamat, panjang umur, murah rajaki, bantuk batu habar rajaki, sehat selamat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, bahas seengat Kak Jubata. Arus. 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 Terima kasih. Terima kasih.